Sabtu malam 2 September 2023, warga sekitar pantai Yehmalet Desa Antiga Klot Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali digagerkan dengan penemuan tiga bagian organ tubuh manusia. Forensik RSUP Prof. ngurah menerima organ-organ keesokan harinya dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas forensik Rumah Sakit Sangladen Pasar, ketiga bagian diduga organ dan potongan tubuh yang berupa jantung dan usus, hati, serta telapak kaki bagian kiri. Penyebab kematian belum bisa ditentukan karena berupa potongan-potongan organ dan tidak bisa ditentukan apakah organ-organ yang ditemukan berasal dari satu individu atau dari beberapa individu dan dipastikan kembali ini merupakan organ manusia atau bukan. Mengenai penjualan, organ ahli forensik RSUP ngurah mengatakan dari pemeriksaan tidak menemukan adanya tanda-tanda indera vital. Maksudnya, tanda-tanda bahwa organ dipotong pada saat orang atau makhluk tersebut masih hidup. Artinya, organ-organ ini diambil setelah meninggal. Jika ini perdagangan organ tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan transplantasi karena sudah tidak vital atau hidup. Dr. Hengki selaku staf fungsional forensik RSUP ngurah dan pasar menjelaskan, adanya dislokasi sendi pada potongan kaki manusia yang ditemukan itu terjadi setelah kematian. Dan prosesnya terjadi karena pembusukan. Untuk temuan organ yang lain masih belum bisa dipastikan apakah organ manusia atau bukan. Karena dari struktur anatomis diduga bukan manusia. Ya, dugaan sementara yang pasti kita menemukan adanya satu potongan kaki manusia, kaki kiri gitu ya. Dan kemudian memang ada dislokasi sendi, tapi dislokasi sendinya terjadi setelah kematian. Jadi, di sini mungkin bisa terjadi akibat adanya proses membusukan untuk kaki tersebut. Namun untuk organ-organ yang lain, kami belum bisa pastikan bahwa organ tersebut adalah organ manusia. Karena melihat dari bentuk organnya secara struktur anatomis, kesannya seperti bukan organ manusia. Pemeriksaan lebih lanjut pun akan dilakukan TSDNA, guna mengetahui apakah organ hewan atau bukan, dan organ ini berasal dari satu individu atau lebih. Aris Yanipar, Kadek Santosa, Kompas TV, Denpasar, Bali.